Saya rasa terharu sebab mereka cukup bertugas begitu menjaga kita tapi yang menyedihkan ramai diantara kita selamat menikmati tentang dari segi macam mana masa swab test tadi itu mungkin ramai yang satu takut untuk pergi swab test sebab takutlah kan takut sebab sakit dan sebagainya sebenarnya tidak sakit pun dia hanya geli-geli memang tidak sakit ya jadi kepada anda yang ingin membuat swab test dan perlu buat swab test itu pergilah dan tidak perlu takut ketika swab test itu hanya perlu tarik nafas ok dan mereka buat dalam sekejap saja sehingga kan tadi saya tanya siap sudah begini saja dia cakap ya siap sudah jadi tidak perlulah takut ya demi untuk kesihatan kita demi untuk kita demi untuk semua jadi buatlah bila kita rasa perlu buat hai assalamualaikum semua apa kabar semoga semuanya sehat-sehat gembira selesa berada di rumah dalam keadaan apapun ok hari ini ialah 26 oktober 2020 ya jadi hari ini saya buat video ini sebagai satu kenangan ok dalam kehidupan semasa PKPB ya iaitu ketika COVID-19 melanda negara kita dan yang ingin saya kongsikan pada hari ini ialah semasa test tadi lah apabila sampai ke likas screening center tadi tidak begitu ramai hanya ada beberapa orang saja selain dari petugas lah dan melihat petugas-petugas itu berpakaian seperti itu kan macam saya rasa walaupun macam mana perasaan itu hadir sendiri bila melihat mereka dengan memakai PPE dengan facial semua dalam keadaan begitu macam saya terasa seolah-olah saya berada di satu dunia yang lain sebab sebab biasanya perkara-perkara begitu itu kita hanya saksikan dalam video-video kan dalam cerita-cerita movie tapi ini berada realitinya bila melihat mereka itu yang pertama yang terdetik di hati saya lah yang kedua apabila saya duduk menunggu ok ok bila melihat mereka satu apa satu ada perasaan halus terbit dari hati terus terang masa itu macam saya terasa macam sekarang pun saya terasa ingin menangis bukan apa hadir sendiri sebab saya kesian melihat petugas-petugas frontliner ini kan bagaimana mereka begitu betul-betul muslim menjaga kita saya pandang mereka semua lepas itu saya betul-betul rasa macam saya rasa terharung sebab mereka cukup bertugas begitu menjaga kita tapi yang menyedihkan ramai diantara kita yang seolah-olah menidakkan ataupun kurang support kepada apa yang mereka lakukan jadi bayangkanlah mereka bersusah payah bertungkus lumus dalam keadaan begitu tapi kita sewenang-wenangnya apa tidak bekerjasama mereka penat memang kalau tengok memang terus terangnya bila nampak tadi minta maaflah saya tidak boleh tahan perasaan sebab memang saya terharu tinggung dorang bila tinggung dorang dengan pakaian PPE dia saya dapat bayangkan bagaimana bagaimana panasnya dalam keadaan bertugas di kawasan seperti itu dan saya cukup terharu juga sebabnya mereka melayan dengan cukup baik tidak ada suara kasar tidak ada maksudnya tidak ada pun apa-apa yang boleh macam menyentuh perasaan kita kita sudah didedahkan dengan sejarah-sejarah penyakit-penyakit oke setiap seribu tahun ada saja penyakit penyakit yang sama yang sama begini gejala seperti ini situasi seperti ini tapi malangnya kita semua tidak pernah belajar dari sejarah tapi mengulanginya ada perkara-perkara yang tidak perlu pun kita lakukan tapi dibuat juga akhirnya berlakulah keadaan begini jadi apapun kalau sekarang ini kita tidak istilah kita perlu salahkan siapa salahkan siapa nanti jadi seperti bangau apa yang perlu kita buat kita bekerjasamalah kita bantulah mereka oke frontliner kita barisan hadapan kita kita bekerjasamalah dengan mereka oke janganlah kita mendapik dada dengan kedudukankah dengan pangkatkah atau darjat kita untuk menidakkan arahan-arahan mereka kita patuhilah kerana mematuhi peraturan mematuhi undang-undang itu selain daripada termaktub dalam perlambagaan tapi termaktub dalam ajaran agama kita masing-masing dan itu yang paling penting oke oke pada para penonton kawan-kawan semua yang menonton ini semoga saya mendoakan semoga kita semua berada dalam keadaan yang baik-baik tidak kira apapun keadaan dan saya terus terang bila saya melakukan swift test ini saya memang sudah reda saya memang sudah pasrah apapun keputusan yang akan saya dapat saya akan terima kerana bagi saya semua itu anugerah Tuhan jadi siapa kita untuk menidakkan untuk tidak menerimanya oke hanya sahaja harapan semoga oke Tuhan memberikan kekuatan keupayaan untuk menghadapi situasi-situasi yang akan datang oke kawan-kawan semua terima kasih kerana menonton video ini oke dan pesanan ataupun harapan saya yang terakhir semoga kita semua sehat-sehat dan semoga negara kita dan dunia kita akan kembali pulih seperti biasa dan kita dapat melakukan menikmati rutin-rutin kita harian seperti biasa semoga semoga dan mohon maaf seandainya ada perkara-perkara yang tidak baik dalam atau menyinggung dalam video ini oke terima kasih karena menonton video saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih